Teman-teman, penikmah cerita-cerita horror di channel spesial horror, dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horror dari akun Twitter Lentera Malam yang berjudul, Ketika Rentener Berubah Jadi Pocong Keliling Penagi Hutang. Bagaimana? Kalian penasaran? Langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Perkenalkan, nama ku Alvaro. Aku mau bercerita tentang pengalaman yang tidak bakal aku lupakan. Tidak cuma aku, aku yakin seluruh penduduk kampungku juga pasti tidak akan bisa lupa dengan kejadian ini. Jadi begini, di kampungku pernah ada kejadian yang benar-benar membuat pembar selama beberapa waktu. Ini cerita tentang tetanggaku yang berubah jadi pocong penagi hutang setelah meninggal. Jadi, di tahun 2023, ada perempuan di kampungku namanya Cileli. Dia itu rentenir yang tiba-tiba jadi kaya raya. Semua keluarganya di Medan. Jadi, dia tinggal sendirian. Tidak ada yang tahu sumber harta yang didapat itu dari mana. Katanya sih, dapat dari warisan keluarga. Nah, karena kekayaannya, dia ini jadi rentenir di kampungku. Dia meminjamkan uang-uangnya ke warga yang memang lagi membutuhkan. Makin lama pun, makin banyak warga yang meminjam uang kepadanya. Sampai suatu hari, Cileli jatuh sakit dan akhirnya meninggal pas sudah dibawa ke rumah sakit. Tapi anehnya, waktu dibawa pulang dan mau dimandikan, dia hidup lagi. Tapi matanya putih semua dan seperti orang linglung. Menurut pengakuan orang yang kerja bersama Cileli yaitu Pak Iwan, Cileli itu mempunyai pegangan dan kemungkinan yang masuk ke tubuhnya itu bukan ruh Cileli sendiri. Mendengar itu, warga langsung minta tolong kepada Pak Ali yang melupakan ustadz di kampungku untuk merukiah Cileli. Setelah dirugiah, Cileli kembali lemas lagi dan dinyatakan meninggal. Tapi, lagi-lagi Cileli bangun dengan kondisi yang sama. Kejadian ini tidak cuma sekali saja. Pokoknya habis kejadian itu, Cileli berkali-kali hidup lagi setelah dinyatakan meninggal. Beberapa hari kemudian, Cileli juga sempat kelihatan sehat seperti biasanya. Dia masih keliling untuk menagi hutang-hutang ke warga. Tapi, tidak lama dari itu dia balik sakit lagi bahkan sampai tidak sadarkan diri. Karena mendengar kabar Cileli ini, banyaklah warga yang datang ke rumahnya termasuk aku. Tapi, ada momen yang benar-benar membuatku dan warga kampung kebingungan. Saat itu, Pak Ali melihat sosok Cileli berdiri di belakang warga dan lari ke lantai dua. Padahal Cileli yang asli itu lagi tiduran di kamarnya, ditemani oleh kakaknya yang datang dari Medan. Pak Ali langsung mengejar sosok itu dan masuk ke dalam sebuah ruangan di lantai dua. Aku dan beberapa warga mengejar Pak Ali yang tiba-tiba lari. Terus waktu ruangan itu di cek ternyata di situ banyak lili merah dan kerangka manusia yang tersusun rapi di meja. Kerangka, siapa itu? Pak Ali minta kita untuk membereskan semua barang itu dan memasukkan ke karung untuk dibakar. Tapi, ketika selesai membersihkan dan mau keluar, aku dan warga lain terpunci di dalam selama tiga jam. Aku mendengar ada warga lain yang memanggil kita dari luar dan kita juga sudah berteriak sambil menggedol pintu. Tapi anehnya, warga itu tidak mendengar sama sekali. Sampai setelah tiga jam, kita berhasil keluar dan sempat turun ke lantai bawah dulu. Barang yang tadi kita rapikan ditinggal sebentar di ruangan itu. Tapi, pas kita ke atas lagi, kita dipimpin kaget bukan main. Karena semua barang itu balik lagi ke posisi semula dan rapi sekali. Singkat cerita, kondisi Cik Leli semakin melemah dan diputuskan untuk dibawa ke rumah sakit lagi untuk dicek kondisinya. Selama diperiksa itu, Cik Leli juga terus-terusan merintih kesakitan. Dan, terjadi lagi hal aneh di sini. Dokter yang pernah menangani Cik Leli sebelumnya itu kebingungan. Karena detak jantung dan denyut nadi Cik Leli sudah tidak ada. Tapi, dia masih saja merintih kesakitan. Pokoknya, banyak kejadian aneh yang terjadi selama Cik Leli berkali-kali mati suri. Sampai akhirnya, dia benar-benar dinyatakan meninggal dan berhasil dikubur tanpa kendala. Warga yang punya utang juga sudah sempat senang karena utangnya tidak perlu dibayar lagi. Tapi ternyata, terornya belum selesai. Warga yang punya utang kepada Cik Leli rumahnya selalu didatengin dan diketokin pakai kepala pocongnya untuk menagih utang. Setiap kali, pocong Cik Leli habis datang, pasti selalu ada tumpukan kapas di depan pintu yang kalau disiram air itu mengeluarkan asap. Warga sudah mulai resah dan memutuskan untuk mengecek rumah Cik Leli yang sekarang sudah kosong. Karena kakak dan keluarga lainnya sudah pada pulang ke Medan. Kita mulai membersihkan lagi barang-barang yang sudah sempat kita bersihkan sebelumnya. Ada salah satu warga yang berani menghancurkan kerangka di ruangan itu karena sudah saking kesalnya dengan teror. Dia menghancurkan bagian tengkoraknya sebelum akhirnya dibakar bersama-sama yang lainnya. Besok harinya ternyata orang yang menghancurkan kerangka semalam itu meninggal dunia. Semua warga kaget mendengarnya karena semalam orang itu sehat-sehat saja. Lebih kagetnya lagi pas sudah sampai di kuburan ternyata jenazah orang itu hilang dari kerandanya. Bisa kalian tebak jenazahnya ada di rumah Cik Leli dengan posisi seakan menggantikan kerangka yang semalam dia hancurkan. Menurutku ini aneh sekali baru kali ini aku mendengar cerita orang meninggal seseram ini bahkan sampai meneror warga kampung. Kabarnya juga pocong Cik Leli bisa kentayangan karena keluarganya sengaja tidak melepas tali pocongnya supaya semua uangnya bisa balik. Kalau memang benar seperti ini, kasihan Cik Leli yang mau istirahat dengan tenang malah masih harus berurusan dengan urusan dunia. Kejadian ini terjadi di tahun 2013 ketika Raffi kuliah di salah satu universitas tempatnya kuliah, tepatnya di kota Bandung. Ia masuk di fakultas teknik yang berada di kampus C yang mana letaknya dekat dengan masjid. Saat itu di kota Bandung sedang terjadi pencana kebanjiran dan hal itu berdampak kekosan Raffi. Sambil menunggu teman-temannya, Raffi berkeliling fakultasnya. Ia iseng pergi ke kamar mandi di lantai tiga. Saat itu Raffi masuk ke dalam salah satu bilik kamar mandi. Ada keanehan yang Raffi rasakan ketika itu. Di mana ketika Raffi membenarkan toilet yang ia kira rusak, tiba-tiba ada tangan yang memegang tangannya. Tangan itu terasa begitu dingin dan itu membuat Raffi terkejut. Raffi menyadari kalau toilet lantai tiga di kampusnya itu memang sangat jarang digunakan. Raffi tidak tahu harus berbuat apa. Pilihan satu-satunya adalah harus balik ke dalam ruang kelasnya di lantai dua. Ia belajar dan mengerjakan tugas agar bisa melupakan kejadian yang dialaminya tadi. Ketika Raffi mengerjakan tugas, mendadak ia mendengar suara kompor tukang nasi goreng. Saat itu suara yang didengar Raffi semakin keras. Dan ketika Raffi menatap jendela, ada bapak-bapak yang memikul dagangannya. Bapak-bapak itu jalan melayang. Raffi mengucap matanya dan bapak-bapak itu masih berada di luar jendela. Ketika Raffi memperhatikannya sosok itu menyodorkan jualan gorengannya ke arah Raffi. Saat itu juga, Raffi langsung kaget dan tidak tahu harus berbuat apa. Di sini, Raffi jadi teringat cerita salah satu dosennya. Jadi di kampusnya ini memang ada urban legend. Urban legend itu akan menampakkan diri kepada orang yang sering menginap di kampus itu. Urban legend yang dimaksud bisa dalam berbagai bentuk. Ia akan menyamar menjadi penjual yang sering dibeli oleh orang-orang yang menginap di kampus. Pada saat itu, dosen Raffi bercerita kalau disamperin penjual nasi goreng yang melayang di samping jendela kelasnya di lantai tiga. Dan menurut dosen itu, siapapun yang disamperin harus mengambil apapun yang mereka tawarkan. Saat itu, Raffi langsung mengambil gorengan tersebut. Karena teringat pesan dosennya, Raffi berjalan ke arah jendela. Di sana ia benar-benar melihat sosok penjual gorengan itu yang ternyata hanya separuh badan. Hanya ada setengah badan bagian atas. Raffi mengambil bungkusan gorengan itu yang masih hangat rasanya dan tidak basah sama sekali padahal lagi dalam kondisi hujan. Raffi masih melihat dengan jelas sosok itu. Setelah diambil sosok penjual gorengan itu pergi lalu menghilang. Raffi masih syok dengan apa yang terjadi. Ia meletakkan gorengannya di atas meja. Ia melihat bungkus gorengan itu adalah kertas ujian fakultasnya di tahun 1993. Tepat di mana fakultasnya berdiri. Saat itu suasana malam hari. Raffi menyetel murotal di laptopnya karena ia tidak mau didatangi Urban Legend itu lagi. Raffi akhirnya tidur di ruangan tersebut sampai pagi. Saat Raffi terbangun, ia melihat gorengan semalam yang tiba-tiba berubah menjadi sepatu. Hah? Kok bisa jadi sepatu? Raffi bertanya-tanya. Sembari kebingungan. Akhirnya, Raffi memutuskan untuk pergi ke masjid. Dan setelah selesai sholat, Raffi langsung kelep. Hari itu, Raffi memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Karena takutnya, akan diganggu lagi oleh sosok yang ada di kampus. Hari Seninnya, ketika masuk kuliah, Raffi mendengar keluhan dari salah satu temannya yang kehilangan sepatu. Eh, tahu tidak, kemarin malam sepatuku tidak ada. Padahal, mau aku pakai loh, tiba-tiba hilang begitu saja. Raffi, yang mendengar itu langsung mengajak temannya ke ruangan tempatnya menginap. Ikut aku, di pertengahan jalan. Teman Raffi ini, hanya bisa bertanya karena rasa penasarannya. Kemana sih? Tapi Raffi tidak menjelaskan lebih jauh lagi. Sesampainya, di ruangan 306, ruangan tempat anak-anak organisasi kampus biasa menginap. Raffi langsung membukakan pintu. Saat itu Raffi menunjuk ke salah satu meja. Itu bukan sepatu kamu? Sontak teman yang diajak Raffi ini mengangguk. Kok bisa ada di sini? Ia bertanya dengan raut wajah bingungnya. Sementara Raffi hanya tersenyum. Lebih anehnya lagi orang itu rumahnya ada di Cimahi. Saat itu, Raffi menceritakan kejadian apa yang dia alami kepada temannya ini. Wah, gila kamu. Nginep di sini sendirian. Dan Raffi mengetahui kalau ia adalah orang pertama kali di angkatannya. yang menginap di kampus. Sejak saat itu juga, Raffi jadi sering ketagihan menginap di kampus. Raffi menginap di kampus sampai ia menjadi asisten pemimpin di semester 6. Saat itu Raffi mempunyai kakak tingkat yang mana sering diculuki anak ketih hangat. Yang artinya, dia disukai makhluk gaib. Jadi, kakak tingkat Raffi sering mengalami kerasukan. Saat itu, Raffi berinisiatif untuk menginap di lab kampus karena merasa bosan tinggal di ruangan 306. Ketika Raffi dan teman-temannya berada di lab tiba-tiba sekitar jam 11 malam, di handphonenya yang Nokia ada panggilan masuk. Ketika diangkat, suara di balik telepon itu terdengar seperti suara rintihan perempuan. Sepersekian detik, telepon itu lalu mati. Raffi yang penasaran langsung menelpon balik ke arah nomor tersebut namun jawaban operator membuatnya terkejut. Nomor ini tidak pernah terdaftar. Raffi hanya terdiam. Ia bingung kalau nomornya tidak pernah terdaftar terus bagaimana bisa menghubunginya? Tidak lama setelah itu, Raffi dan teman-temannya mendengar ada suara orang berjalan. Awalnya mereka berpikir kalau itu adalah suara satpam yang sedang patroli. Raffi dan teman-temannya lalu ngumpet di balik meja lab. Satpam itu berdiri di depan pintu lab cukup lama karena Raffi penasaran ia mengintip dari balik cendelah di samping whiteboard. Saat itu juga, Raffi mengetahui kalau satpam itu tidak memiliki kepala. hanya ada bagian tubuh kaki sampai bahu. Sementara bagian kepalanya hilang. Raffi langsung balik kepada teman-temannya. Berhenti main yuk. Sudah, kita tidur saja. saat itu teman-teman asisten pembimbing baru. Mereka pergi ke pantai anyer dan Raffi tidak ikut pada saat itu. Ah, mager balik. Apa? Nginep saja ya? Akhirnya, Raffi memutuskan untuk tidur di lab kampus. Saat itu, Raffi mendengar suara langkah kaki di lab sebelah ketika dicek tidak ada siapa-siapa. Akhirnya, Raffi balik lagi ke dalam. Sesaat setelahnya ia mendengar ada suara membuka pintu di lab sebelahnya. Tapi, ketika Raffi mengetuk suara pembatas tidak ada sahutan sama sekali. Sesaat setelahnya, Raffi benar-benar mendengar suara keramaian di lab sebelah. Di lab sebelah, terdengar suara kericuhan layaknya ada praktikum. Karena merasa penasaran, Raffi lalu keluar untuk mengecek ke lab sebelah. Dan, ternyata, di lab itu suasananya sangat sepi. Lampu di dalam lab juga mati dan pintu masih terkunci. Raffi mencoba memanggil nama-nama asisten pembimbing di lab itu dan tidak ada sahutan sama sekali. Akhirnya, Raffi balik lagi ke dalam labnya. Ia baru menyadari kalau saat itu sudah jam 11 malam dan gerbang kampus ditutup jam 10 malam. Ketika Raffi balik ke dalam lab, tiba-tiba terdengar suara riuh lagi. Saat itu, Raffi baru menyadari kalau yang didengarnya ini memang bukanlah manusia. Tidak habis pikir, Raffi lalu menyetel murotal dan ia juga ngaji. Pada saat Raffi mengaji, terdengar suara satu di antara mereka yang membenarkan bacaan ngajinya. Raffi yang sudah terlanjur ketakutan, ia mencoba bodoh amat dan akhirnya ketiduran sampai pagi. Setelah kejadian itu, Raffi dan teman-teman labnya dipindah ke gedung B di mana letak gedung B ini lumayan jauh dari gedung C. Saat itu, ketika waktu mahrif, Raffi menginstall lab di gedung B sementara tiga orang temannya masih mengambil PC di gedung C. Ketika Raffi lagi menginstall, tiba-tiba terdengar suara ketikan komputer dan saat itu Raffi berpikir ada temannya yang ikut menginstall. Sampai akhirnya Raffi menyadari sesuatu. Eh, kan mereka bertiga lagi ambil alat-alat di gedung C. Dan setelahnya, terdengar suara senandung di dalam lab tersebut. Saat itu, Raffi melihat ke arah sumber suara dan betapa terkejutnya dia. Melihat sesosok perempuan berambut panjang dengan wajah menunduk di depan komputer. Sosok itu hampir saja melihat ke arah Raffi dan Raffi langsung saja membuang muka sambil membaca doa. Tepat setelah itu, teman-temannya datang. Mereka segera membereskan peralatan itu agar bisa dibuat praktikum di keesokan harinya. Setelah beres, mereka lalu keluar gedung. Gedung B itu bentuknya seperti huruf H dan di sana ada jembatan yang langsung menghubungkan ke gedung A. Menurut informasi, gedung A dan B itu dibangunnya paling akhir. Dan di gedung itu juga ada Urban Legend-nya. Nah, Urban Legend ini mengatakan, kalau di masa pembangunan ada tumbal proyeknya. Raffi tidak tahu itu terjadi karena kecelakaan kerja atau memang kesengajaan. Saat itu, Raffi melihat ada 18 orang memakai seragam kampus duduk melingkar. Sedangkan di tengah-tengah ada satu sosok cewek yang berdiri. Dan ketika Raffi melihat ke arah cewek itu, cewek tersebut melihat ke arah Raffi. Raffi juga menyadari kalau sosok itu adalah sosok yang sama dengan yang dilihatnya di dalam lab gedung B. Dan sosok itu juga mirip dengan kakak kelas Raffi yang dijuluki sebagai anak ketih hangat. Raffi juga mendengar waktu itu. Ada yang bilang kalau di kampus tersebut pembangunannya tidak pernah selesai sampai akhirnya ada yang meninggal dan dikuburkan di kampus. Dan menurut kabar yang beredar. Waktu itu ada perempuan yang bunuh diri dan loncat dari gedung A sama B. Dan perempuan tersebut karena yatim piatu akhirnya dikuburkan di kampus. Dan setelah itu pembangunan kampus berjalan sampai selesai. Teman-teman penikmat cerita-cerita horror di channel spesial horror dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horror dari akun Twitter Lentera Malam yang berjudul Teror Sosok Anak Pang di Kerita Malam Berhantu. Buat kalian yang sudah penasaran langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Perkenalkan namaku Reza. Aku akan menceritakan pengalaman seram yang aku alami ketika bekerja menjadi pengawal kereta api lokal di Jawa Barat. Aku sudah bekerja di situ dari tahun 2016 dan semuanya Alhamdulillah lancar tidak pernah mengalami kejadian aneh satupun. Sampai akhirnya ada sebuah kejadian yang terjadi di tahun 2023. Waktu itu aku mendapat laporan dari petugas di grup BA kalau ada tiga anak Pang sedang mabuk di tengah rel kereta. Aku pikir habis ada laporan itu tidak bakal ada apa-apa lagi karena mungkin anak Pang itu sudah diusir oleh petugas. Tapi di sekitar jam setengah 10 malam aku dapat info lagi kalau tadi ada kereta menuju Jakarta yang lewat situ dan menabrak si anak-anak Pang. dua dari anak Pang itu ketabrak karena tidak sadar kalau yang mendekat itu lampu kereta sedangkan satu orang lainnya berhasil selamat karena melihat kereta datang. Terus pas kereta yang nabrak itu sampai di stasiun terdekat tiba-tiba ada kepala menggelinding keluar dari kolong kereta. Petugas stasiun yang melihat itu jelas kaget dan bertanya ke Mas Sinis tapi Mas Sinis bilang dia tidak merasa menabrak apa-apa kepala itu langsung buru-buru dievakuasi biar tidak dilihat oleh para penumpang singkat cerita aku sedang mendapatkan tugas untuk mengawal kereta di jam malam posisinya kereta baru saja sampai di stasiun terakhir dan aku sedang membantu para penumpang buat turun tapi tiba-tiba ada penumpang wanita yang pas turun langsung jatuh terus menangis sambil berteriak-teriak ternyata penumpang itu kesurupan dan langsunglah kami bawa ke ruangan petugas biar tidak menjadi sumber kegaduhan wanita itu masih saja menangis dan tatapannya seperti marah terus dia berteriak aku tidak terima kami semua bingung kenapa wanita itu kesurupan terus berteriak seperti itu dan anehnya lagi pas habis wanita itu berteriak tidak aku duga ada suara seperti gelas atau botol beling yang jatuh di sudut ruangan padahal tidak ada benda itu sama sekali besokannya aku bertugas malam lagi dan ada teman barengan juga waktu itu yang kebahagian membuat laporan foto tiap gerbang itu temanku sedangkan aku ada di gerbong paling depan bersama mas sinis kondisi kereta waktu itu memang lagi sepi sekali penumpangnya nah pas temanku lagi foto-foto seperti itu di salah satu gerbong dia melihat di kamera ada sosok wanita yang duduk di pojok belakang tapi pas dilihat langsung tidak ada berulang kali dia mengecek melihat dari kamera hp dan melihat secara langsung sampai tiba-tiba dia melihat dari kamera kalau si sosok itu berjalan ke arahnya menembus bangku-bangku yang ada di depannya disitu temanku langsung lari ke gerbong paling depan terus menceritakan kejadiannya kepadaku tapi dia tidak sempat memfoto atau merekam pas kejadian soalnya sudah ketakutan sekali beberapa hari kemudian gantian aku yang mengalami jadi malam itu aku mendengar ada teriakan dari arah toilet aku langsung lari ke sana untuk memastikan aku ketok pintu toiletnya terus penumpang yang tadi teriak langsung membuka pintu toilet dengan muka panik dia bercerita kalau dia habis melihat sebuah tangan yang memegang badannya dari pantulan kaca tapi pas dilihat langsung itu tidak ada pas lagi menenangkan penumpang itu aku malah mendengar teriakan lagi dari gerbong lain aku buru-buru ke sana dan penumpang itu bilang dia melihat kepala wanita terbang di luar jendela kereta pas dia lagi melihat jalanan aku menenangkan juga penumpang itu dan lagi-lagi aku mendengar banyak teriakan dari gerbong lain yang ternyata waktu itu malah terjadi kesurupan masal dari setiap gerbong itu kira-kira ada dua sampai tiga orang yang kesurupan dan membuat keadaan jadi kacau para petugas langsung gerak cepat memindahkan penumpang yang kesurupan ke satu gerbong biar lebih kondusif aku mulai bingung dan berpikir apa yang sebenarnya terjadi soalnya saat itu keadaan benar-benar chaos sekali penumpang yang kesurupan terus-terusan berteriak dan mengeluarkan kalimat ancaman ke petugas rata-rata mereka berteriak seperti ini setiap perjalanan malam kalian akan terus aku ganggu semua yang ada di kereta ini akan celaka akan aku balas walaupun sudah didoakan mereka tidak juga kunjung sadar mereka masih saja berteriak-teriak akhirnya petugas memutuskan untuk menurunkan mereka di stasiun terdekat buat penanganan lebih lanjut ternyata teror yang aku alami belum berakhir sampai disitu saja dia dia ini beneran menepati omongannya kemarin yang bilang kalau tiap perjalanan malam pasti bakal diganggu jadi malam itu aku kedapatan tugas buat laporan foto kondisi kereta pas itu tidak ada penumpang sama sekali pas sampai di salah satu gerbong aku melihat seperti ada sosok wanita lagi menangis tetapi kepalanya muter langsung saja aku rekam dan beneran muncul di kamera bahkan sampai ada di dua video ada satu teknisi yang bilang ini wajar saja aku mengalami hal-hal seperti itu karena dia tahu dari nomor rangkaian kereta kalau gerbong tadi itu adalah rangkaian paling depan pas nabrak si anak bang selamat